Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggang Nah hari ini Eni Tanggang begini apa? Mau bikin nasi ke buli Nah teman-teman mau pakai resepnya Tonton sampai selesai Saya akan ke teman-teman ya Dan disini resep-resepnya Disini saya menyiapkan Ini paha ayamnya Dua potong Ini dua potong ini setengah kilo ya Ini beras yang sudah saya cuci bersih 800 gram Satu liter ya Nah ini bumbu yang harus saya haluskan Terdiri dari Bawang merah 6 siung Bawang putih 3 siung Lengkuas sedikit Jahe sedikit Kunyi sedikit Ini serai satu batang Sudah saya geprek Potong dua Dan saya memakai Bawang bombay Disini ada Kapulaga 5 biji Ada ini apa Kayu manis sedikit Bunga lawang sedikit Ya ini ya Satu biji bunga ya Bunga lawangnya ya Dan Ini jinter Setengah sendok teh Ketumban Satu sendok teh Ini yang bumbu harus mau dihaluskan Dan disini Ini untuk Untuk asarnya ya Saya menyiapkan timun Dua biji timun Wartel Cabai rawit Dan bawang merah Ini yang mau saya Bikin asinannya ya Ada cuka Gula Penyedap rasa Garam Air secukupnya Ini saya rebus 5 menit dulu Wartelnya Biar agak lembek Kalau dimakan ya Memang kalau ada yang suka Enggak direbus Boleh Tapi saya mau rebus dulu Kasih mateng 5 menit aja ya Sekarang saya mau bikin asinannya dulu Saya masukkan cabai Ini bawang Saya masukkan Ini yang kita buang Bijinya ya Kita gak pakai bijinya Saya gak pakai biji ya Ini kita potong Menurut selera aja Ini udah 3 menit ya Ini udah 3 menit Saya masukkan aja cabainya Kesini sama bawang Biar agak mateng sedikit sebentar Ya Biar lebih enak dimakan Ini cara bikin Asinannya ya Acarnya Ini tergantung selera ya Mau bikin berapa banyak ya Ini Kita lagi menunggu Itu mateng Sekarang saya mau masukin Bumbu-bumbunya ini dulu Saya masukin bawang Ketumbar Jinten Kayu manis Bunga lawang Ini kayu manis sedikit aja Ini bunga lawang Saya pakai segini ya Saya masukkan Biar digirin halus semua Kapulaga saya masukkan Bawang putih Jahe Ini saya potong dulu jahenya Kunit Masukkan kunitnya Semua Pulang kuas Biar gak banyak sampah ya Saya giling semua Oke Saya giling dulu tanpa air dulu ya Ini masih tengah halus Saya tambahkan air Kira-kira 100 ml Giling sampai halus Nah ini semua sudah Sudah halus ya Ini sudah halus Dan Ini kita biarin dulu Bumbunya Sekarang kita angkat ini ya Sudah mateng Ini sudah 5 menit Saya rebus Cabai bawangnya Saya masukkan langsung Kesini Nah ini Wortelnya Saya mau potong-potong ya Dan semua sudah masukkan kesini Ini semua sudah saya potong Dan sudah saya masukkan Susah ngaduknya ya Saya keluarkan ke bascom Agak gede aja Saya tambahkan cuka Kalau gak mau pakai cuka Boleh sekit Pakai asam jeruk ya Jeruk nipis ya Ini saya pakai Satu sendok penuh Saya tambahkan gula Satu sendok makan Garam Saya pakai sini Satu sendok teh Ini kita aduk Sudah Aduk rata aja Dia ya Senetip berair sendiri Dia ya Nah timun Kalau udah kena garam Kena gula Pasti udah bisa berair sendiri Oke selesai Ini Satu macam Selesai Sekarang Saya mau buang airnya dulu Ini ya Mau saya buang dulu Airnya Saya masukkan pancinya Saya hidupin dulu Satu jam 25 Kita hidupin dulu Dan saya masukkan Minyak Ini saya masukkan Minyak Kira-kira 75 mili Seratu juga Gak masalah ya Karena ini pancinya Teplon Jadi gak usah Banyak-banyak Minyak Saya mau goreng dulu Bumbunya Saya tambahkan air Biasa Sedikit Untuk membersihkan Ini Saya masukkan Bumbunya Dan ini Ini udah sampai Satu jam setengah Satu jam 25 Karena ini Saya mau goreng dulu Gak goreng Nanti masukkan ayam Ini dia Biar mendidih dulu Saya tutup dulu Biar dia mendidih ya Nah disini Saya memakai Bawang bombay Satu biji ya Kalau gak mau Bawang bombay Boleh di skip Ini saya mau potong Saya mau tambahkan Ke Ini ya Ke bumbu ya Bumbu kan belum Mendidih Juga belum ngering ya Nanti kalau sudah Kering Bentar Baru masukkan Ayam Sekarang saya Masukkan Kita harus Sebentar Kalau ini panci Panci serba guna 9 in 1 Tapi ini panci Sudah lama banget Sudah 10 tahun Yang lalu Makanya agak jelek Wattnya tinggi juga Ini wattnya 600 watt Saya gak promosi panci Saya cuma masak ya Cuma nanti Kalau ada yang tanya Ya itulah dia Ini 600 watt Sudah lama banget Sudah 10 tahun Yang lalu saya belinya Nah sekarang Saya buka Sudah mendidih ya Kelihatan ya Itu kelihatan Mendidih Sudah berjalan 7 menit Atau 8 menit Gitu ya Ini sekarang Saya mau masukkan Ayamnya Ini ayamnya Masukkan dulu Nanti baru kita Taruh air ya Dia kasih jam Reset Disini Ini Masak asli-asli Di Rice cooker Semua ya Nanti saya mau goreng Juga di rice cooker Ya goreng ayamnya Mau digoreng Atau mau dipanggang Tergantung Oke Saya tutup dulu Nah sekarang Ini Sudah Matang ya Ayamnya ya Saya tadi Makanya Jadi ini sekarang Sisa tinggal 50 menit Tinggal 50 menit Ini Saya mau masukkan Berasnya ya Ini saya masukkan Beras Saya masukkan Berasnya Langsung Air Seberapa Beras yang kita masak Itu Membutuhkan airnya ya Tergantung ya Ini saya Pakai airnya Lebih kurang Ini Ayamnya Saya tambah di atas Nanti Udah matang Kita mau Ini sini dulu ya Ini sekarang Saya mau tambahkan Garam dulu Karena saya belum Masukkan garam Saya masukkan garam Satu sendok teh Setengah Penyedap rasa Saya pakai Satu sendok teh Dan ini kita Biar dimatang dulu Saya pakai Airnya 800 ml Nanti ini selesai Bawah saya angkat Saya panggang aja Satu Saya goreng Satu ya Oke Tunggu sampai matang Nah sekarang Sudah selesai Dan sudah matang 125 menit Semua ya Sudah bersama Bumbu Ayam Dan nasinya Sekarang Saya mau angkat Ini sudah matang Saya mau angkat Ini Tanti banget Keliatannya ya Sudah Nah Sekarang saya mau Masukkan Karena saya punya panci Ada dua Ya Ini panci ada dua Saya saatnya satu Mau Untuk menggoreng ayam Set Bikin disini 50 menit Saya taruh ya Saya sekarang Makan nasi dulu Minyaknya Dan saya angkat Ayamnya Ini tergantung ya Teman-teman Mau goreng Juga boleh Nggak mau goreng Juga boleh Mau begini aja Juga boleh Saya angkat Untuk kelihatan Matang ya Matang Wangi banget Nasinya Jujur Gila Banner Wangi Wangi sekali Cuman Saya tidak ada Pemakan ya Karena ini Nggak vegetarian Makan anak-anak Ini aja yang makan ya Ini nasi Kebuli Soto Wanginya Soto banget Keliatan ya Bagus ya Air Kira-kira Nasi kita masak Seberapa Biasanya ya Pakai Kira-kira Air nasi Yang kita masak Seperti biasa Jangan ikuti Seperti saya Nasi Nanti Ada yang kurang air Ada yang kebanyakan air Ya Kalau pakai Beras penat Panen wangi Itu airnya Sedikit banget Nah Ini Sudah Selesai banget Nasinya Kita tinggal tunggu Ayam Goreng ya Sekarang saya mau Sata dulu Saya ambil dulu Tahu di mangkuk Ini nasi Kebuli Kosmos Asli Kosmos Semua ya Ayam Goreng Kosmos Juga ya Ini Saya tinggal Tambahkan Ke piring Ini aja ya Begini Karena kita tunggu Ayam Ini saya tutup dulu Ya Tinggal tata Kita tunggu Minyak panas aja ya Ini kan Ayamnya tadi Sudah dimasak sama nasi ya Rasanya masih kurang asin Kurang semua Saya tambahkan disini Kecap asin Secukupnya Saya tambahkan Penyedak rasa 1 sendok teh Nanti kita aduh rata ya Baru nanti kita goreng Saya tambahkan Jeruk limau 1 biji Eh setengah Biji aja Gak usah sampai 1 biji Biar ada rasanya Nanti digoreng Biar enak-enak Biar enak banget Disini kita Ratain dulu ya Kayaknya tahu dipiring Lebih gampang ya Kayaknya tahu dipiring Ngaduknya lebih gampang Ini saya taruh disini Dan ini kan Ini ya Kita siramin Kesini Kita tinggal goreng Anak-anak belum Mau minta digoreng Gak mau dipanggang Gak mau dibakar Kalau mau dibakar Tinggal tambah kecap Kecap asin Tambah penyedak Ya Tambah jeruk limau Langsung kita panggang gitu aja Sudah jadi ya Ini kita tunggu minyak panas Ini bentar lagi panas ya Ini bentar lagi panas Sebentar Nah sekarang Saya mau buka Mungkin sudah panas ya Belum juga ya Agak lama ya Dia panasnya ya Agak lama Tapi memang sudah panas juga Gak masalah Saya masukin dan saya tutup Biar dia kering Oke Saya masukin aja Oke Kelihatan ya Itu kelihatan panas juga Bukan gak panas Tapi karena gak sabar Biar cepat Sudah berjalan juga Berapa menit ya 20 menit Oke karena tadi pancinya juga Masih belum panas Minyaknya belum panas Semua masukin ada 20 menit Ya Sekarang saya tutup Nanti tinggal kita balik aja Nah sekarang saya buka Ya kelihatan tuh ya Lagi menggoreng Kita lihat Sudah kering belum Kita balik Nah kelihatan ya Tuh kelihatan Nah Kelihatan ya Agak kering Dan Dan tutup lagi Kasih kering Langsung kasih matang ya Nah sekarang Sudah Kering ya Kita lihat Sudah mengering Sudah kering belum Sudah ya Sudah cukup ya Saya angkat Ini tergantung teman-teman ya Mau disuir-suir atau enggak Tergantung Ini saya Nantinya disuir juga Tapi untuk Sebentar Saya tidak pakai suir ya Ini aja Karena anak-anak sukanya Nanti makannya Sebiji-sebiji aja udah Biar kasih mereka Lebih puas makannya ya Nah ini saya Tambahkan Ke nasi Oke Nah inilah Nasi kebuli Ala Eni Tanggerang Nasi kebuli soto Nah ini sudah selesai semua Sambal bawang Ada di video yang sudah lewat ya Teman-teman Tonton disana Dan cari Sambal bawang Eni Tanggerang Nah disana tempatnya Ada-ada ya Nah ini sudah lengkap semua Dan ini bikin minuman Dan seger banget Nah makanan enak banget hari ini Oke Selesai sudah Selesai sudah Nasi kebuli Rescugger Nah teman-teman Motoreseknya Tonton sampai selesai Tunggu menu ini Selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton